Oke kita masuk ke bagian terakhir ya, di bagian terakhir ini ada 3 soal, kita mulai dari soal 23, jika sudut apet antara 2 vektor gaya F1 dan F2 adalah teta, perkalian vektor F1 kali F2 akan memiliki nilai minimum jika sudut teta adalah titik-titik. Jadi kita akan jawab, jadi F1, perkalian vektor ya, F1 kali F2 itu sama dengan besar F1 ya, dikali dengan besar F2 dikali dengan sin teta, nah seperti ini ya, karena ini perkalian silang. Nah kemudian, kalau misalkan tetanya itu 90 derajat ya, F1, ini F2, besar F2 ini sin 90 derajat, misalkan, itu sin 90 derajat itu sama dengan 1. Jadi kalau ini jadi 1, maka hasilnya itu adalah besar vektor F1 dikali besar vektor F2, nah ini ya hasilnya. Kemudian, kalau misalkan 0 derajat, misalkan, jika tetanya 0 ya, kita ambil yang tinggi 90 dan yang terlendah 0 derajat, maka besar vektor F1 kali F2 sin 0 derajat, nah kalau sin 0 derajat itu berapa? 0. Berarti hasilnya ini nanti, hasil F1 kali F2, vektornya ya, ini ya, saya kasih vektornya, itu menjadi 0, karena ini 0. Ya, jadi yang tepat untuk nomor 23 adalah yang titanya 0 derajat, ya, jelas ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 24. Oke, kita lanjut nomor 24, ya, 24 ini hasil perkalian skalar antara 2 vektor adalah 0,75. Jadi, skalar ini adalah perkalian dot, ya, jadi misalkan A dot B, ya, itu sama dengan besar A kali besar B cos theta. Nah, hasil perkaliannya ini adalah 0,75, ya, berarti sama dengan A, B cos theta. Nah, karena ini besar A dan B ini tidak diketahui, jadi, dan ini juga tidak diketahui tetanya, maka kita tidak bisa mengerjakannya. Tapi kalau kalian bisa mengerjakan, silahkan komen di bawah. Nah, jadi ini saya misalkan saja, ya, misal besar A itu satu-satuan, dan B itu satu-satuan, biar bisa dikerjakan, ya. Maka, 0,75 sama dengan 1 kali 1 cos theta. Maka, 0,75 itu sama dengan cos theta, ya. Maka, arkes dari cos, arkes cosinus 0,75 itu sama dengan 41 derajat. Jadi, jawabannya yang C. Ya, ini menurut saya saja, ya, tapi kalau kalian menemukan cara yang lain, silahkan komen di bawah. Nah, G nomor 25, ini ada vektor A, itu 3I plus 4C plus akar 75K. Kemudian ada vektor B, itu 3I plus 4C plus 0K. Nah, di sini, besar sudut A bit, ya, berarti yang ditanya adalah theta-nya. Theta atau alpha-nya, ya. Nah, dari A dot B. Jadi, kalau A dot B, ya, itu sama dengan besar vektor A, atau A kali B cos theta. Nah, kita cari besar A dulu. A berarti, ini ya, A-nya, ya, besarnya. Berarti, akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat plus akar 75 kuadrat. Sama dengan akar 9 kuadrat plus 16 plus 9 kuadrat. 9, ini 75. Berarti, ini 25, ini 25, akar 100. Sama dengan 10. Kemudian yang B, besar B itu adalah akar dari 3 kuadrat plus 4 kuadrat plus 0 kuadrat. 9 tambah 16. Berarti akar 25 sama dengan 5. Nah, kemudian, untuk A dot B, itu kita tinggal kalikan aja di ini, ya. Kalau 3 kali K, eh, kalau I kalikan C kan 0, I kalikan K 0. Tapi, kalau perkalian dot itu kan, cos 0, 1, ya. Jadi, 3 kali 3. Jadi, yang I kalikan I, ingat aja. Jadi, 3 kali 3 kurung ditambah 4 kali 4, ya. Kemudian, ditambah akar 75 dikalikan 0. Nah, seperti ini. Ini perkalian dot. Kemudian, ini 9, ini 16, ini 0. Jadi, sama dengan 25, ya. Nah, ini ketemu di sini, ya. A-nya nanti di sini, terus B-nya juga bisa di sini. Masukkan, substitusikan, ya. Nah, ini kita taruh di sini, jadi cos theta itu sama dengan vektor A kali vektor B, atau vektor A dot vektor B dibagi besar A dikali besar B. Ini theta. Nah, sama dengan ini tadi dapat 25, kemudian A-nya itu tadi 10, ya. Ini A-nya 10, B-nya 5. Nah, berarti 25 per 50. Berarti ini sama dengan dibagi 25, 1, 50 bagi 25, 2, jadi setengah. Jadi, cos theta-nya setengah. Jadi, cos sudut berapa yang hasilnya setengah? Itu jawabannya adalah 60 derajat, ya. Jadi, cos sinus, argus cos sinus dari setengah, itu sama dengan 60 derajat. Jadi, jawabannya yang C.